Intro Halo sobat anime yang duit jajannya kagak nambah abis lebaran Waduh Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Marshal God Asura Langsung aja kita gas kun Mereview sedikit dari part sebelumnya Nah saat ini seorang master dari Sekte Sword telah mendapatkan suatu kekuatan yang sangat dasyat Yang berasal dari leluhurnya yang telah dibangkitkan Dengan kekuatan barunya yang terus meluap-luap ia menjadi sombong dan juga sedikit arogan Dengan kemampuan barunya itu ia yakin dapat mengeksekusi Feng, Zilin dan juga Zhang dengan mudah Dan untuk membuat ini lebih menarik Doi pun melakukan provokasi Dengan mengatakan kalau ia dapat dengan mudah mengeksekusi Feng Tapi untuk gadis montok yang ada di sebelahnya Ia akan mengewewinya terlebih dahulu Waduh Gak 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 Mendengar provokasi kalau ia akan melukai wajah Zilin sebelum ia mengeksekusinya Tentu saja hal itu membuat Feng benar-benar marah Tubuh Feng pun yang sudah terlanjur emosi Mengeluarkan suatu aura hitam yang sangat dasyat dan juga pekat Aura yang terus-terusan meluap itu membuat langit pun bergetar Membuat petir menyambar-nyambar dan kini Tubuh Feng pun juga dialiri oleh energi petir yang sangat dasyat Dan matanya pun juga berubah menjadi hitam Dengan energi yang terus-terusan meluap itu Feng pun melakukan pembantaian besar-besaran di sekte SWAT Tanpa sadar Feng pun juga mengeluarkan 2 dari 9 petir naga yang ia miliki Kekuatan dari 2 petir gila itu membuat ramble Bukan cuman Eren aja yang bisa ramble Feng juga bisa Waduh Dengan petir yang gila itu yang terus-terusan menyambar Membuat permukaan daratan pun menjadi tak dapat terlihat lagi Bahkan petir yang dilepaskan oleh Feng juga dapat terlihat dari ibu kota Yang terletak di provinsi Han Yang membuat leluhur dari dinas di Jiang merinding Karena memang petir yang dilepaskan oleh Feng ini tidak dapat terkendali Dan tidak hanya menghancurkan sekte SWAT Tapi juga menghancurkan seisi kota yang ada di provinsi itu Efek dari ledakan Qi yang sangat dasyat yang dilepaskan oleh Feng Ternyata memberikan suatu efek balik yang sangat mengerikan juga Karena Feng juga harus terpingsan selama 2 bulan Selama Feng pingsan hanya Zining lah yang menemaninya Setelah 2 bulan dan 5 hari Feng tertidur Akhirnya Feng pun tersadar dari pingsannya Ia yang mendapatkan Zining di sebelahnya Ia langsung memeluknya Disini Feng pun bertanya kepada Egi Tentang apa yang terjadi dengan sekte SWAT Dan Egi pun menjelaskan Kalau Feng sudah menggila di provinsi itu Bahkan kekuatan yang dilepaskan oleh Feng juga Membuat dirinya sedikit ketakutan Feng yang masih bingung tentang apa yang terjadi Ia bertanya bagaimana bisa ia menghancurkan sekte SWAT Karena yang ia tahu ia tidak dapat mengendalikan dirinya saja Egi pun menjelaskan mungkin kekuatan Dividend Lightning yang ada di dalam tubuh Feng telah terbangkitkan Dan mungkin saja Dividend Lightning juga memiliki suatu kecerdasan sendiri Layaknya Skillware Tiger dan juga Black Tortoise yang sebelumnya pernah dimiliki oleh Feng Jadi ia akan terbangkitkan jika Feng memang sudah terdesak Dan juga memiliki suatu tekad untuk melindungi seseorang Dan untuk dapat mengendalikannya Egi pun menyarankan agar Feng untuk segera ngewew dengan Ziling Dan mungkin saja ketika Dividend Buddy yang dimiliki oleh Ziling didapatkan oleh Feng Itu dapat memberikan suatu pemicu agar Feng dapat mengendalikan Dividend Lightning Egi pun juga mengatakan kalau Feng harus segera cepat-cepat naik level Ke ranah profan tingkat 7 agar ia memiliki suatu kekuatan Untuk dapat menjadi seorang World Spiritist biru Dan memulai belajar mengendalikan Dividend Lightning Karena memang kekuatan yang dimiliki oleh Feng saat ini tidak cukup kuat Untuk dapat mengendalikan Dividend Lightning Setelah satu bulan melakukan kultivasi Feng pun mendapatkan kekuatan untuk dapat menembus ranah profan tingkat 7 Dengan level kultivasi saat ini Feng pun dapat memanggil Egi keluar dari dalam tubuhnya Dan benar saja Feng yang didampingi oleh orang-orang dari Sekte Mereka pun menyaksikan kemunculan Egi di dalam dunia manusia Disini Egi pun yang melihat ada Ziling di depan matanya Membuatnya pun langsung menyapa dengan sangat ramah Tapi tidak dengan Master Sekte Ia sangat benci dengan Master Sekte Setelah Pak Tua itu memanggilnya Nona Egi pun benar-benar melepaskan aura Asura yang ia miliki Egi memang benar-benar tidak menyukai Pak Tua itu Sejak pertama kali mereka bertemu Tapi disini Feng pun meminta agar Egi tidak bersikap tidak sopan di hadapan leluhur mereka Dan hal itu pun membuat Egi langsung bad mood Egi pun tidak sudi berada di dekat manusia yang sangat lemah Yang tidak menghormati dirinya Yang merupakan seorang World Spiritist Asura Yang membuatnya langsung pergi kembali ke dalam tubuh Feng Mendapatkan penghinangan itu membuat leluhur ini tertawa Ia sangat senang dan tidak percaya Ia juga tidak menduga kalau ia dapat melihat seorang World Spiritist Asura Yang memang terkenal sangat kuat Bahkan yang terkuat daripada World Spiritist yang pernah ada Setelah kejadian itu Feng pun mencoba membujuk Egi untuk tidak meraju Tapi Egi pun tetap saja tidak menerimanya Ia tidak sudi dan tidak akan mau keluar lagi Jika memang tidak ada sesuatu yang mendesak Situasi dimana benar-benar Feng dalam bahaya Dan tak lama setelahnya Zhang Tianyi pun datang kembali Ia mengatakan kalau saat ini terjadi suatu perang besar Di dekat Guild Sword Spirit Perang besar yang melibatkan para sekte-sekte besar Seperti Klanji, Hidden White, Fire Dragon Dan juga beberapa sekte besar lainnya Yang bekerjasama untuk menyerang Guild World Spirit Zhang pun menjelaskan alasan mereka menyerang sekte Atau Guild World Spirit Karena mereka menganggap Kalau Guild World Spirit memiliki suatu hubungan Dengan Chu Feng Dirinya dan juga Zili Terlebih lagi yang membuatnya semakin lebih kritis Bukan cuma para master dan juga para bawahan Tapi mereka pun juga ikut Yaitu para leluhur pendiri sekte Mendingan itu tentu saja Feng akan membantu Guild World Spirit Kalau yang dihancurkan cuma Guild World Spirit Maka itu bukanlah suatu masalah Tapi jika menara Asura yang berada di provinsi itu Juga ikut dihancurkan Maka itu akan membuat harapan Feng Untuk menyelamatkan dua orang wanitanya akan sirna Dan benar saja Saat ini di sekitaran Guild World Spirit Telah hancur-hancuran Sedangkan di luar area utama milik Guild World Spirit Di sana ada Gu Bong Dan wakil master dan juga Zhong Yu Mereka pun saat ini akan dikirim keluar Untuk segera kabur dari tempat ini Karena mereka lah yang akan membangun ulang Guild World Spirit Jika-jika Guild ini tidak dapat bertahan dari serangan aliansi sekte besar ini Tapi sayangnya Rencana mereka pun telah diketahui oleh para master dari aliansi sekte ini Bahkan di sana juga ada King Min Yang merupakan musuh bebuyutan dari Zhong Yu Karena mereka memang berada di pihak yang berbeda Tentu saja membuat mereka pun yang ada di sana terlibat dalam suatu pertarungan Di sana Gu Bong dan juga Zhong Yu dapat melakukan perlawanan melawan para kurucu-kurucu Tapi ketika ia harus berhadapan dengan King Min Zhong Yu pun sedikit kesulitan Bahkan ia juga harus terluka Bahkan master sekte atau wakil master sekte juga harus menghadapi beberapa master sekaligus Dan ia juga harus terluka cukup parah Tapi sebelum Zhong Yu benar-benar diesekusi Muncullah MC kita Melihat ada Feng di tempat ini Tentu saja membuat King Min ingin segera mengesekusi Feng Selain memiliki dendam pribadi King Min juga ingin mendapatkan suatu gelar Sebagai orang dari generasi muda yang terkuat Dan untuk membuktikannya ia akan mengambil nyawanya Feng Tapi melihat ada inisiasi menyerang yang dilakukan oleh King Min Feng pun tidak tinggal diam Ia mengeluarkan kampak asurannya Dan BAM! King Min terkena telak serangan yang dilepaskan oleh Feng Di sana King Min yang menggunakan persenjataan elit Ia tidak langsung tewas terkena serangan telak dari Feng itu Tapi disini melihat King Min masih dapat bertahan membuat Feng pun tersenyum Dan ia langsung menghantam King Min lagi Lagi dan lagi Feng pun sangat puas membantai Kim Min di tempat ini Dan melihat Kim Min dihajar habis-habisan Membuat para master sekte pun ingin segera Menghajar Feng sesegera mungkin Tapi ketika mereka ingin mencoba menghajar Feng Yang tiba-tiba BAM! Mereka semua pun langsung berlutut Akibat dari suatu tekanan kuat yang dilepaskan oleh Zhang Tianyu Kenapa Zhang dapat melakukan hal ini? Ya karena Zhang juga memiliki level kultivasi yang setara dengan mereka Yang sama-sama berada di Rana Heaven Terlebih lagi ia juga memiliki suatu teknik terlarang Selain mereka berdua Disini Ziling pun juga tidak ingin absen dalam suatu pertarungan Yang membuatnya pun langsung melepaskan serangannya Serangan Ziling ini memang sangat unik Selain menyerang tubuh fisik Ia juga menyerap energi kehidupan dari lawannya Yang membuat salah seorang master hanya tersisa tulang belulangnya saja Zhang yang tidak puas menekan lawannya Membuatnya melepaskan teknik rahasianya Yang membuat suatu pancaran energi yang sangat dasyat keluar di sekitarannya Bukan cuma Zhang Disini Feng pun juga melakukan hal yang sama Terhadap Kim Min yang telah tak berdaya Setelah lama mereka bertarung di tempat ini Di aula utama Guild Wars Spirit ternyata sedang ditekan oleh kekuatan yang dimiliki oleh leluhur dari kelanji Orang-orang dari Guild Wars Spirit mereka tidak dapat cukup kuat untuk dapat melawan leluhur dari kelanji Jadi saat ini mereka pun mengumpulkan kekuatannya hanya untuk menahan susu dan formasi yang dapat melindungi tempat mereka Selain hanya bertahan Mereka juga mencoba untuk membangkitkan leluhur dari Guild Wars Spirit juga Tapi sayangnya ini akan sangat sulit Mengingat yang dihadapi Guild Wars Spirit bukan cuma satu leluhur saja Karena di tempat ini ada juga 4 orang leluhur lainnya yang memang kekuatannya tidak main-main Di tempat ini Feng yang melihat ada 5 leluhur di depannya Ia tahu kalau ia tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan mereka semua Disini Feng pun selain kalah kultivasi Ia juga kalah dengan jumlah Hal itu pun membuat Zhang langsung melepaskan kekuatan besarnya Untuk mengalihkan perhatian dari para leluhur itu Sementara waktu Guild Wars Spirit akan membangkitkan leluhur mereka Sembari kabur dan juga terus-terusan memberikan suatu provokasi Tahu-taunya mereka bertiga pun yang naik kambing terbang ini terjebak ke dalam suatu susunan formasi Yang dilepaskan oleh leluhur dari Klanji Yang membuat mereka pun tidak dapat kabur lagi Dengan adanya susunan formasi yang sangat kuat yang tak dapat ditembus Ditambah dengan adanya serangan pamukas milik dari leluhur Klanji Membuat Feng dan juga Ziling serta Zhang hanya dapat terdiam Melihat ada serangan dahsyat yang akan membelah mereka Dan sebelum serangan itu mengenainya Cling muncullah suatu shield raksasa yang dapat melindungi mereka dari serangan leluhur Klanji Dan shield pelindung itu pun dilepaskan oleh leluhur dari Guild Wars Spirit Melihat leluhur Klanji mengamuk di sekitaran wilayah Guild Wars Spirit Membuat leluhur ini pun murka dan langsung melepaskan kekuatan dahsyatnya Selain melepaskan kekuatannya Ia juga memanggil 4 War Spirit yang ia miliki untuk segera menghadapi leluhur itu Kini pertarungan para leluhur pun tidak dapat dihindari lagi Mereka yang sangat kuat saling melepaskan tinjunya Yang membuat kekuatannya menghasilkan suatu ledakan energi yang sangat dahsyat Di tengah-tengah pertarungan para Master Feng pun tidak ikut bagian Feng disini yang telah menjadi seorang War Spirit biru Karena ia sudah berada di Lana Proven tingkat 7 Ia langsung pergi menuju Tower Asura Tempat yang pernah ia masuk di saat ia mengikuti tes sebagai seorang War Spirit Di dalam tower itu tepatnya di lantai ketujuh Feng pun langsung masuk ke dalam sana untuk membebaskan seorang War Spirit ungu Yang telah tersegel di dalam sana Dan War Spirit ungu itu adalah Mount Keking ini Disini Feng pun akan membebaskan Gukong ini Dengan cara menggunakan metode yang dimiliki oleh Egy Dan metodenya pun cukup simple Ia hanya cukup memakan pil yang dibawa oleh Egy ini Sebenarnya pil ini pun tidak ada hubungannya dengan proses membuka segel ini Hanya saja pil itu pun disiapkan oleh Egy untuk berjaga-jaga Mana tahu kan sewaktu-waktu Gukong ini memiliki suatu niat jahat kepada Feng Dan untuk membatasinya Egy pun akan menggunakan pil itu Untuk membatasi pergerakan dari Gukong itu Tapi sayangnya Gukong itu pun tidak mau Ia takut jika pil yang diberikan oleh Egy ini dapat mengendalikan tubuh dan juga pikirannya Yang memaksa dirinya harus melakukan sesuatu yang tidak ingin ia lakukan Hal itu pun memang masuk akal Tapi disini Egy pun sangat geram Ia meminta si Kampret itu untuk segera memakan pil itu Atau ia akan mati membusuk di tempat ini untuk selama-lamanya Yang pada akhirnya membuat si Gukong ini pun setuju dengan permintaan Egy Daripada harus membusuk di tempat ini selama-lamanya Ia memilih untuk memakan pil pemberian dari Egy Dan benar saja kini Gukong itu membuat suatu lingkaran sihir teleportation Untuk mengirim pil itu menembus segel ini Dan ia langsung memakannya Setelah memakan pil itu Gukong dan juga Feng pun akan melakukan kontak sihir Untuk dapat membuat susunan informasi ini melemah dari dalam dan juga luar Yang membuat dirinya dapat keluar dari segel ini Tapi sebelum itu benar-benar dilakukan Feng pun mengajukan dua syarat Syarat pertama ia meminta agar Gukong ini membantu dirinya mengalahkan para master yang menyerang Guil World Spirit Dan yang kedua Feng meminta agar Gukong ini membantu dirinya melapaskan dua orang wanita miliknya Dan karena mereka telah setuju dengan hal itu Kini Feng pun langsung membangun suatu lingkaran sihir Untuk memulai proses formasi perusahaan segel Sedangkan di luar sana sudah 10 hari sejak pertarungan para leluhur terjadi Dalam pertarungan para leluhur ini Leluhur dari Guil World Spirit yang awalnya dapat menahan leluhur dari Klanji Perlahan-lahan ia mulai kewalahan Dan juga ia harus terluka dalam pertarungan itu Pertarungan itu memang sangat dasyat Tapi pada akhirnya Leluhur dari Guil World Spirit juga harus tertangkap Dan ia juga harus disiksa pelan-pelan oleh leluhur dari Klanji Mulai dari satu tangan yang diputuskan Hingga dua lengan dan juga dua kakinya juga harus diputuskan Dan itu pun sangat dinikmati oleh leluhur dari Klanji Tapi sebelum ia benar-benar mengeksekusi pak tua itu Tiba-tiba saja muncul suatu ledakan Qi yang sangat kuat di belakang mereka Dan ternyata ledakan Qi itu berasal dari Feng yang telah berhasil membuka segel Yang mengurung Gukong itu Dan kini saatnya Gukong itu yang merupakan seorang World Spiritus ungu akan menunjukkan aksi nyatanya Dengan menggerakkan satu jarinya saja Gukong ini dapat membentuk suatu lingkaran sihir Yang dapat menyembuhkan leluhur dari Guil World Spirit Dan untuk bermain-main lebih asik lagi Gukong ini pun membangun suatu Gekai Dan terbukalah gerbang dimensi Ia memanggil suatu World Spiritnya yang merupakan monster Stigala Egy yang melihat itu ia mengatakan Kalau Stigala itu adalah seorang World Spirit Yang cukup-cukup kuat Karena Stigala itu memiliki suatu darah bangsawan di tubuhnya Dan benar saja Stigala itu pun dengan mudah dapat menerkam leluhur dari Klanji Tapi leluhur Klanji yang sudah kehilangan tubuhnya Ia masih mencoba menyerang dengan menggunakan kesadarannya saja Tapi itu tetap tidak berguna di hadapan Stigala itu Yang langsung menyerapnya Melihat kekuatan Gukong yang sangat gila Membuat para leluhur lainnya pun bingung Mereka pun meminta ampun Jika memang mereka telah menyinggung Pertama kali ia keluarkan Tapi sebelum pertarungan lebih intens lagi Muncullah Kaisar dari dinasti Ji Yang Dan uniknya Gukong itu memanggil Kaisar dengan sebutan bocah kecil Kaisar yang tahu kalau Gukong ini merupakan monster melegenda Sejak ratusan tahun silam Lalu ia pun bersikap sopan dan juga tentunya ramah Ia mencoba untuk tidak menyinggung Gukong itu Karena ia tahu pencapaian yang sangat luar biasa pernah dilakukan oleh Gukong itu di masa lalu Kaisar yang mencoba untuk melindungi para leluhur dari para sekte-sekte besar ini Ia mencoba untuk melakukan negosiasi kepada Gukong itu Tentang peristiwa ini Tapi disini Gukong pun mengatakan sebagai Kaisar di sembilan provinsi Dan tidak dapat mengurus para bawahannya Ini merupakan suatu kesalahan orang-orang dari dinasti Jiang Dan jika dinasti Jiang mau membuat suatu kesepakatan dengan dirinya Maka dinasti Jiang dan juga mereka semua harus membayarkan masing-masing 10 ribu Heofen Libits Dan tentu saja mendengar jumlah yang sangat banyak itu Membuat mereka semua yang ada disana pun terkejut Karena itu jumlah yang sangat-sangat banyak Bahkan Gukong pun mengatakan Kalau dinasti Jiang juga tidak memiliki harta sebanyak itu Tapi kalau mereka tidak dapat memberikan 10 ribu Heofen Libits Maka mereka semua harus menyediakan sekitar 10 juta Proven Libits Dan jika tidak Maka ia akan membantai mereka semua yang ada di tempat ini Termaksud tempat asal mereka juga Dan tentu saja hal ini tidak dapat diterima oleh Kaisar Yang membuat Kaisar pun langsung melepaskan energi Kinya Dan hal itu juga memaksa Gukong itu harus melepaskan Ki miliknya juga Dan bersiap untuk menghadapi Kaisar dinasti Jiang yang telah ia anggap sebagai bocah Dan selesailah alur cerita dari Marshal God Asura kali ini Dan kita akan melanjutkan pertarungan para Master di part selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Besok Marshal pick atau apotheosis Dah Dan sampai jumpa Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati